Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello friends, good morning How are you today? I hope you are fine Alhamdulillah, before we start our lesson today By reciting Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika Yaitu materi tentang pengukuran sudut pada bangun datar segi empat Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut Teman-teman, segi empat adalah bangun datar yang mempunyai empat sudut Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ya Bangun ini merupakan bangun datar segi empat Seperti persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapezium Lalu, bagaimana ya dengan besar sudutnya? Perhatikan gambar berikut Jika setiap sudut pada segi empat kita gunting Lalu, kita ambil dan pisahkan guntingan keempat sudut tersebut Dan, kita gabungkan atau himpitkan salah satu sisi dari keempat potongan tersebutan pacelah Maka, akan terlihat bahwa gabungan keempat sudut pada segi empat Membentuk sudut satu putaran penuh Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat Jadi, jumlah besar keempat sudut pada segi empat tersebut adalah 360 derajat Begitupun untuk semua jenis segi empat ya teman-teman Jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat Sekarang, coba kalian perhatikan ya gambar segi empat berikut Nah, bangun datar segi empat berikut merupakan bangun segi empat yang mempunyai sisi yang tidak sama panjang Nah, bagaimana dengan jumlah besar sudutnya? Berarti, kita tinggal jumlahkan jumlah sudut yang ada di sini semua Itu, 110 derajat ditambah 70 derajat Ditambah 110 derajat ditambah 70 derajat Sama dengan 360 derajat Jadi, jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat Contoh soal Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi empat berikut Sudut M sama dengan Jumlah besar sudut yang diketahui Nah, di sini yang diketahui yaitu 76 derajat, kemudian 97 derajat, dan 81 derajat Jadi, sudut M sama dengan 360 dikurang buka kurung 76 derajat ditambah 97 derajat ditambah 81 derajat tutup kurung Sama dengan Nah, kalau seperti ini Ingat ya teman-teman Berarti yang kita kerjakan adalah Yang di dalam kurung terlebih dahulu Maka, 360 dikurang 254 Sama dengan 106 Maka, besar sudut M adalah 106 derajat Contoh selanjutnya Tentukan besar sudut A Nah, besar sudut A sama dengan Jumlah besar sudut keseluruhan Yaitu 360 derajat dikurang Buka kurung 49 derajat ditambah 72 derajat ditambah 127 derajat Sama dengan 360 dikurang 248 Sama dengan 112 Maka, besar sudut A sama dengan 112 derajat Contoh selanjutnya Tentukan besar sudut C Nah, coba teman-teman perhatikan ya Di sini ada segi 4 A, B, C, D Di mana pada sudut A dan sudut D Terdapat tanda siku-siku Berarti, teman-teman sudah tahu ya Kalau ada tanda siku-siku Berarti, besar sudutnya adalah 90 derajat Maka, sudut C sama dengan 360 derajat dikurang Buka kurung 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 62 derajat tutup kurung Sama dengan 360 derajat dikurang 242 Sama dengan 118 Jadi, besar sudut C adalah 118 derajat Nah, selanjutnya Untuk menambah pemahaman kalian Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya Alhamdulillah Demikian tadi materi pembelajar kita hari ini ya teman-teman Semoga teman-teman semua dapat mengambilnya dengan baik Oke, let's close our lesson today By inciting, hamdallah, together Alhamdulillah, ya mil'alami Thank you for our attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati